Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sob, kembali lagi disini bersama saya Rai Green Tech Nah, kali ini kita akan mengulas salah satu produk all new Kawasaki KX112 Ya, ini dia tampilannya Kawasaki KX112 Model Year 2022 Sob Nah, kalau sebelumnya itu Kawasaki ada mengeluarkan produk Kawasaki KX100 Nah, mulai tahun ini Kawasaki KX100 itu sudah ditingkatkan lagi performanya mesinnya Dan dijadikan KX112 Nah, jadi untuk para sobat semua yang biasanya sering cari-cari KX100 Nah, jadi sekarang KX100 itu sudah tidak ada lagi ya Sob ya Sudah digantikan produknya dengan KX112 Yang pastinya performanya lebih ditingkatkan lagi dari segala aspek Sob Nah, oke Seperti biasa mari kita lihat spesifikasi untuk KX112 ini Sob KX112 ini sudah pasti ya Sob ya Menggunakan mesin 112 CC Nah, ada peningkatan sekitar 10 CC lebih Kalau yang lama itu 98 CC Nah, sekarang ini jadi 112 CC Dengan menggunakan mesin 2 TAC Dengan percepatan dengan transmisinya 6 percepatan Sob Jadi 6 percepatan ya Sob ya Kemudian Kawasaki KX112 ini juga sudah menggunakan pendingin radiator Sob Pendingin radiator Keunggulan berikutnya KX112 ini sudah pasti Sob Seperti pendahulunya Jadi KX112 ini ringan banget ya Sob ya Ringan Bobotnya itu hanya 73 kg dalam keadaan tanki kosong Jadi kalau tanki penuh itu mungkin bisa sekitar 77 kg Sob ya Oke, kemudian kita lihat dari ban yang digunakan dan roda Di sini untuk ukuran ban belakang ini menggunakan lingkar ring 16 Sob Untuk ukuran bannya itu menggunakan ban Danlove Geomax MX33 Dengan ukuran 90 x 100 ring 16 Itu untuk ukuran ban belakangnya ya Sob ya Oke, kemudian kita lihat dari ban depannya ini menggunakan lingkar ukuran ring 19 Dengan ban berukuran 70 x 100 ring 19 Dari merek Danlove Geomax MX33 Oke, itu dia kemudian berikutnya Sob Untuk kapasitas tanki Kawasaki KX112 ini dapat menampung bahan bakar sebanyak 5 liter Karena ini 2 tak Sob seperti biasa Jadi menggunakan oli 2T ya Sob ya Jadi oli 2T nya langsung dicampurkan dengan bahan bakarnya di dalam tanki Untuk takarannya ya seperti biasa Sob 25 sampai 30 ml oli 2T untuk 1 liter bahan bakarnya Pertamax atau Pertalite juga bisa Nah, itu dia Sob Sekilas mengenai spesifikasi KX112 ini Jadi Kawasaki KX112 ini cocok digunakan untuk para rider Sebelum memasuki Sebelum menggunakan special engine Untuk CC yang lebih besar lagi Sob Nah, jadi ini adalah salah satu langkah pertengahan Jadi sebelum kita mungkin 250 CC Bisa menggunakan Kawasaki KX112 ini terlebih dahulu Ini misalnya selama ini pakai KX85 Nah, sebelum kita melompat ke 250 CC Bisa menggunakan Kawasaki KX112 ini terlebih dahulu Sob Dan terakhir Kawasaki KX112 ini Dibanderol dengan harga Rp 77.500.000 Bandrol dengan harga Rp 77.500.000 Jadi KX112 ini memang sudah ditunggu-tunggu ya Sob Masuk ke Indonesia juga tidak terlalu banyak Dan sebagian besar motornya itu sudah dipesan Jadi untuk para sobat yang berminat untuk KX112 ini Ini langsung jangan ditunda-tunda lagi Sob Segera lakukan pemesanan Bisa melakukan pemesanan di nomor yang saya tampilkan di layar dan di description Oke, mungkin itu dulu pada video kita kali ini Sob Untuk suara dari KX112 ini nanti akan kita buatkan di video berikutnya Oke, jangan lupa untuk seluruh sobat yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa subscribe channel Rai Green Tech Supaya kita lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru Mengenai produk-produk dari Kawasaki Dan follow juga Instagram Rai underscore Green Tech Oke, demikian dulu Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya